Sampai jumpa di video selanjutnya Ini bukan program baru, ini program menterialisasi gubernur-gubernur yang sebelumnya Hari ini jawabannya, karena semua ini adalah tantangan yang mesti dijawab oleh pemerintah Sejak pedagang KV5 ditaruh di blog, saya gak kata, jangan konsepnya penertiban Kalau penertiban, kuting-kutingan, saat tol datang, pedagang lari, kan begitu Konsepnya apa Pak Jirulun? Penataan Penataan kemudian harus difokuskan kepada keseriusan Makanya penataan yang serius Jangan lagi gak serius, kalau gak serius gak pernah selesai Jadi ini adalah program lama yang direalisasikan oleh gubernur baru Semua kepentingan bisa difasilitasi Bagi pejalan kaki, trotoarnya bebas PKL Bagi PKL disediakan lahan untuk mereka bisa kita perjualan Bagi para pengunjung yang datang ke wilayah Tanah Abang ini Bisa menggunakan Transjakarta dengan nyaman, cepat, dan gratis Dan kendaraan Transjakarta ini akan berputar terus sepanjang hari Jadi dengan penataan ini Kita insya Allah akan bisa melihat area Tanah Abang Lebih baik, lebih rapi Dan kita akan pantau terus Sebagai sebuah proses Kita harus lihat perkembangannya Kita akan review pengguna-pengguna wilayah Tanah Abang ini Baik pejalan kaki, baik pedagang Baik pengguna ojek, baik pengemudi ojek Bagaimana pengalaman mereka dengan penataan yang baru ini Tapi harapannya dengan penataan ini maka semua bisa terakomodasi Terima kasih telah menonton!